Terima kasih telah menonton! 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 Dengan mengingat Allah, kita akan selalu dekat dengan Allah Dengan mengingat Allah, kita akan selalu merasa ada bersama Allah Dan dimonitor 24 jam Kuncinya apa ada di hati? Zikir dohir Walaupun berbeda posisi, berbeda hidup, tapi satu hatinya mengingat Allah Insya Allah dengan mengingat Allah, menjadikan kita lebih kuat, lebih pokok Karena setiap hidup ini pasti ada cucian Kalau ada cucian, bonggung Benar ya? Hidup itu pasti ada cucian Kita dihuji, tanda cintanya Allah kepada kita sejauh mana kita Benar-benar menghabdikan dan menghambarkan diri ini kepada Allah Sejauh mana kita cinta kepada Allah Yang katanya cinta kepada Allah Yang katanya cinta kepada Rasulullah Kalau kita cinta kepada manusia aja ada di hati, diingat, kadang disebut Tapi kita kadang busta sama juga kita sendiri Kalau kita dibilang kamu tidak cinta Allah, tidak terima Tapi kenyataannya Kadang kita lupa sama Allah Padang kita itu Atas izin dan kehendak Allah Kita ini manusia yang mematang pada ayah Kecuali tanpa kekuatan Allah Kita ini hanya dohir jika Ruhnya dicabut Hanya jadi sebuah Sebu jurbangkai Dengan zikir kita mempersiapkan bekal Kita mau mudik ke kampung akhirat Itu butuh bekal Jangankan ke kampung akhirat Kadang-kadang kita mudik ke kampung halaman Tidak punya bekal Gimana repotnya Bayangin Apalagi kita mati Itu sesuatu hanya pasti Sejauh apapun kita melangkah Endingnya kematian Disini kita diajarkan untuk Mempersiapkan kematian Karena mau sehebat apapun Mau sesakti apapun Yang pasti datang adalah kematian Mudah-mudahan jamaah disini Rizkinya Pasti datang seperti maut yang mengejar kita Mudah-mudahan Pastilah dengan zikir mempermudah Langkah kita Dengan keberkahan Doa bersama Zikir bersama Menguatkan silaturahmi Menemankan hati, jiwa, dan pikiran Kita kadang di rumah Punya masalah Punya apa Namanya juga kehidupan Kalau gak dikuji Berarti gak dicintai Tuhan Tapi disini kita diajarkan Gimana caranya kita lebih Lembut hatinya Lebih sabar Lebih kuat Dengan apa Dengan mendekatkan diri kepada Allah Dengan kita selalu mengingat Allah Insya Allah Kalau kita mengingat Allah 24 jam kita merasa dimonita Allah Mau melangkah ke hal-hal yang Negatif pun kita merasa takut Punya rem Mudah-mudahan itu jadi Perumahan hidup kita Pegangan kita Karena mau minta tolong ke siapa lagi Allah itu pemilik dunia dan akhirat Kalau kita jauh dari Allah Betapa repotnya Yang punya dunia ini siapa? Allah Yang punya nanti akhirat itu siapa? Nanti kita masih ada di dunia Setelah dunia nanti kita pergi ke akhir Itu siapa Allah? Kalau kita jauh dari Allah Betapa repotnya kita Hidup di dunia masih aman Kita susah masih banyak Ada yang tahu Tingkat yang kurang berkenan Dan mudah-mudahan dibukakan pintu maafnya ya Dan doakan saya juga Mudah-mudahan bisa melewati semua ujian-ujian yang Allah memberikan Dan lebih bisa memanfaatkan diri ini untuk Umat yang lebih banyak Untuk masyarakat yang lebih banyak Karena saya diajarkan oleh guru saya Harus belajar pastarung Dan kebaikan itu tentunya Kita dilakukan dengan istiqomah Bukan hanya sesaat saja Tapi terus-menerus Sampai Ruh ini lepas dari jasad ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Ini kawan-kawan Abuya pada hari ini menikmati Abuya, sehingga bisa diselamat berhenti kepada Abuya Gaihani Saladiyah sebagai pimpinan PJBN, pemberutnya Rambatan di Pateklah, dan Abuya salah satu dewan penasehat juga di PJBN, tapi tinggalnya Abuya di bumur, tinggal di bumur. Tapi kena ada ikatan, kekeluargaan di Pateklah Bawah ini. Karena Abuya punya kaki namanya Abuya Rupri, dari Haji Ahmad Hidayat bin Hadis Solek, di Jaini Rupit, mengatakan Abuya di Banten, wa'arisi silatih, ufarut Allahum, semuanya itu. Inilah keterikatan Abuya, sehingga Abuya selalu biasa berada di Banten, dan sekalipun tinggal di bumur. Selanjutnya juga, Abuya ini mencabat rasa suku dan berima kasih atas sakutan yang diberikan oleh Muhammad kita, Guru kita, Abi Faru, sebagai pimpinan Maju Sikir. Al-Faruf, demudian beliau semuanya saya memberikan, Abuya, Abuya, Al-Faruf, demudian beliau semuanya. Sehingga Ngadir, pernah mengatakan, Laa'u'udhu kaumai yajumurum Allah, tidak semata-mata akan duduk di tempat yang menjadi. Datang dari rumah kita ke sini, baik yang dekat maupun yang jauh. Untuk apa? Untuk menikmati kebesaran Allah SWT Ya syukur Allah Betapa indahnya dalam pandangan Allah Orang rakyat berjikir Di jalan Allah SWT Sinatnya luar biasa Orang rakyat berjikir Kepada Allah SWT Saya nanti pernah mengatakan Kepada para sahabat-sahabat Bahwa kalian semuanya Mengingatkan diriku kata Nabi Ketika aku keluar dari rumah Kemudian aku terbuk Di seberang sana Penuh dengan cahaya Nabi penasaran Ada apa di sana Maka Nabi datanglah ke sana Ternyata kaum di sana Sedang berjikir Kepada Allah SWT Nabi bisa melihat Menurut Pak Alipati Cahaya orang-orang yang berjikir Kepada Allah SWT Sehingga Nabi tidak ragu Untuk mengatakan Ya syukur Allah Buat biasa Aku melihat cahaya Dari langit Dari langit Turun ke bumi Kenapa kumpulnya Orang yang berjikir Di jalan Allah SWT Sehingga kita duduk bersama Di tempat yang sangat Lumia pada malam ini Kepada Allah SWT Allah tidak akan pernah Men sia-siakan Melangkahnya orang yang berjikir Niatnya orang yang berjikir Dan menurutnya orang yang berjikir Mata hati Teringat kita Sesimpulannya Apalagi kita semua Yang datang ke sini Bersilatulahmi Sebagaimana Aku yang datang ke sini Bersilatulahmi Ini sebuah Hal yang mendadak Kepada aku Apalagi Sangka-sangka Aku yang datang ke sini Sedikit Dengan izin Daripada Guru kita Aku yang bisa menyampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Apa yang aku yang Sampaikan Di tempat yang Sangat mulia Kemudian Aku tidak akan Pernahaku Ketika Nabi mengatakan Matatul Afal-Muslim Berang siapa Aku berkunjung Dan bersilatu Wahni A'ilal Bersyafi Khurub Matiljad Dan kata lagi Maka seakan-akan Aku sedang berjalan Di bawah Obor Obor Syurganya Allah Jadi Bertapa tinggi Kemudian Orang yang Bersilat Rumi Dan duduk Di dalam Majlis Cikir Seperti ini Jadi luar biasa Ibu-ibu ya Emad Kita ini Duduk disini Bersilat Rumi Ketemu siapa Ketemu Guru kita Ya Sebagai orang tua Kita yang memberikan Nasihat Nasihat Agara Mata Mata Nabi Melihat Melihat Menyimak Apapun Yang disampaikan Walaikum Batu Buhar Kata Nabi Dan Kau Tidak Menulis Satu Huruf Satu Huruf Tidak Huruf 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 Kata Nabi Maka itu Lebih baik Daripada Kau Memerdegakan Syarif Orang Abid Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Luar biasa Nabi Sampai Membangkitkan Semangat Berjigir Semangat Pahalanya Dan Nabi Sendiri Yang mengatakan Seperti itu Kepada kita Semuanya Sehingga Kita tidak Ragu Lagi Maka Pertamalah Iman Kita Cinta Kita Kepada Allah Dan Cinta Kepada Baginda Rasulullah Yang tidak Pernah Berdusta Dalam Kata Dan Kalim Satu Ambiyan Yang Perlu Kita Ikuti Kita Ta'ati Kita Patuhi Sebenarnya Para Al-Ulama Ahli Tidak Membutuhkan Daripada Sayulah Kujian Dari Dari Masyarakat Kenapa Mereka Mereka Sudah Dimuliakan Seribu kuda Berang Di jalan Allah Tetapi Kita Menghormati Dan Menguliakan Malah Nabi Sampai Mengatakan Wassalamukah Jika Kau Menyampaikan Salam Kehormatan Alal Alimi Kepada Orang Alim Khairul Lakan Alfi Ibadah Ibadah Salat Itu Lebih baik Daripada Kau Menjalankan Solat Solat Seribu Rukaan Warga Besar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kita Hanya Diajarkan Untuk Ta'lar Dan Rendah Hati Dihadapan Allah Dihadapan Ahli Baik Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Hadirin Kau Muslimik Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wattalah Segah Makna Silaturahmi Yang Agung Dan Yang Allah Berikan Kepada Kita Bahwa Kita Sudah Berjalan Dan Duduk Di Tempat Yang Mulia Ini Lalu Nabi Masih Mengatakan Apa Yang Kata Nabi Wa Ikala Kutu Adan Sudu Alayhi Sabuna Alfa Malakin Hatta Yudzi Beransi Bangku Bersilah Turun Ini Pagi Hari Kata Rasulullah Maka 70.000 Malaikat Pendampi Inku Dan Memajakan Solawan Kepada Angku Hatta Sampai Surah Apakah Sampai Rasulullah Rasulullah Masih Mengatakan Wa Ikan Am Sallu Alayhi Sabuna Alfa Malakin Hatta Ismih Beransi Apa Bersilat Ru'amin Di Surah Rasulullah Maka 70.000 Malaikat Mendampi Engkau Dan Memajakan Solawan Kepada Engkau Jadi Bapak Dan Ibu Datang Disini Abu Yang Memandang Setiap Orang Didamping 70.000 Malaikat Bapak Ibu Percaya Percaya Engkau Percaya Kepada Yang Disyadakan Oleh Rasulullah Sallallahu Al-Fat Nabi Tidak Berdolong Dan Berdusta Menyampaikan Hadis-hadisnya Bagi Sahabat Bagi Umat Yang Maka Abu Ya Sendiri Didampi Oleh 70.000 Malaikat Pagi Tadi Sudah Silat Romi Sore Sudah Silat Romi Maka 24 jam 70.000 Malaikat Mengajakan Solawan Kepada Abu Ya Sampai Pagi Hari Makanya Rasulullah Mengatakan Silat Jalan Pintas Yang Pertama Jalan Pintas Untuk Menuju Rahman Ya Allah Yang Kedua Jalan Pintas Untuk Menuju Magfiroh Ya Allah Apunan Ya Allah Yang Ketiga Jalan Pintas Untuk Mendapatkan Hidayah Yang Betul Dampada Allah Yang Keempat Jalan Pintas Untuk Memukakan Pintu Pintu Rizki Kepada Kita Semuanya Insya Allah Mungkin Itu Saja Yang Sampaikan Kenapa Ya Kembali Kebubur Tapi Insya Allah Alayhi Bapak Ya Keimama Abi Baru Insya Allah Nanti Silat Ruhmi Kembali Juga Para Kiai Semuanya Insya Allah Kita Akan Senat Biasa Didekatkan Kepada Allah Maka Tempurkan Ahlak Mudia Diantara Kita Semuanya Juga Berbesar Kepada Bapak Dan Ibu Ya Bahwa Bunda Ikan Tadi Menyampaikan Ya Dan Beliau Kita Tahu Semuanya Sedangkan Harapan Dan Cita Mencalonkan Sebagai Gubernur Banteng Kita Doakan Kita Dorong Mudah Mudah Beliau Mendapatkan Tadir Yang Kodiria Tadiria Ditetapkan oleh Allah Subhan Matar Sekalipun Wanita Bagi kita Orang Banteng Sejak Dulu Kudang Menyelah Wanita Ibu Ibu Itu Wanita Jadi Kemana Kau Laki Lakinya Ya Mereka Bapak Karena Ada Pendamping Pendamping Ulama Yang Salah Yang Pendampingi Bunda Reka Termasuk Abu Ya Termasuk Abu Ya Yang Lai Abu Ya Yang Lai Abu Ya Tadi Telah Abu Ya Datang Beliau Dan Beliau Menyatakan Sama-sama Dengan Abu Ya Tubah Yang Hadir Di Tempat Ini Untuk Mendoakan Daripada Bunda Reka Waki Dan Menjalankan Kemudian Hasidat Tidak Kita Serahkan Kepada Allah Subhanallah Hanya Itu Yang Kita Lakui Mudah-mudahan Apa Yang Abu Sampaikan Ada Bermanfaat Dan Tadi Mama Abu Parut Meminta Abu Ya Berdoa Sebelum Pula Berdoa Sebelum Pula Bapak-bapak Ikeras Abu Ya Berdoa Insyaallah Ibu Ikeras Siap Abu Ya Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata Al-Fadihah Ridu'illahi Wa'ala Hadji Niyatidah Wa'ala Maksudina Wa'ala Hadjantina Ya Allah Ya Ruh Kami Bersibur Di malam Ini Ya Malayah Penuh Berkah Penuh Rahmat Penuh Ampunan Dari Ya Allah Kampungkan Setiap Hajat Dari Setiap Orang Yang Budi Majlis Cikir Ini Ya Allah Jika Mereka Memohon Kepadamu Ya Allah Agar Keluarga Yang Yang Sakinah Mawada Warah Kampungkan Allah Ya Allah Apabila Di antara Mereka Ya Allah Memohon Kepadamu Ya Allah Agar Anak-anaknya Menjadi Anak-anak yang Soleh Dan Soleh Kamu Mukanlah Ya Allah Semoga Rahmat Dan Abunan Senantiasa Kau Lipahkan Kepada Kami Semuanya Ya Allah Ya Allah Ya Rauh Muda Muda Barang Kudur Kami Ya Allah Kau Banjakan Umurnya Kau Berkahi Ilmunya Yang Berdekatan Tugas Tugas Muni Muni Mendapatkan Rahmat Dan Hidayah Yang Berdekati Kepada Kerim Al-Fatiha 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 Kepada Allah Salli Al-Fatiha Ad Al-Fatiha Surah Salli Salli Al-Krifi Prof. Al-Fatihah 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 dan para ulama kiai yang berada di wilayah Banteng bersama-sama dengan abijah melakukan perkembangan ini selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin 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 siap loh siap emang mau langsung balik siap dan terhatihan hebat dan selamat menikmati